Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Android TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara simpan foto atau video dari saluran whatsapp ke galeri Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Android TV Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menyimpan story whatsapp orang lain tanpa aplikasi tambahan Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke, jika kalian sudah gabung ke saluran whatsapp Jadi kalau di saluran ini kan Disini bukan hanya pesan saja ya teman-teman yang kita terima Tapi juga ada foto, video, ada pesan suara Nah, jadi jika kalian ingin menyimpan media dari saluran ini Untuk caranya itu Contohnya disini saya akan simpan Nah, foto ini teman-teman misalnya Nah, untuk cara simpannya itu Kita klik saja titik 3 di atas Lalu kita klik simpan Nah, oke sudah berhasil disimpan Nih, saya coba simpan foto ini lagi ya teman-teman Kita klik titik 3 Lalu simpan Nah, oke sudah 2 foto yang saya simpan ya teman-teman Coba kita lihat di galeri Nah, ini dia foto dari saluran tadi Sudah berhasil disimpan ke galeri HP saya Nah, lalu bagaimana kalau kita mau simpan video Nah, kalau video Nah, contohnya saya akan coba Simpan video ini ya teman-teman Nah, ini kita unduh dulu Kita klik saja ikon tanda panah di bawah Nah, tunggu sampai proses pengunduhan selesai ya Oke, kalau sudah selesai Sekarang videonya kita buka Nah, sama seperti foto tadi Kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih simpan Nah, oke berhasil disimpan ya Sekarang kita kembali Coba kita lihat di galeri Nah, ini teman-teman Videonya sudah berhasil juga Tersimpan di galeri HP saya Jadi, caranya sesimpel itu ya Untuk menyimpan foto ataupun video Dari saluran WhatsApp Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya